Hakim pengadilan negeri Medan bernama Jamaludin ditemukan tewas di perkebunan sawit di Dusun 2, Namo Bintang, Kabupaten Delhi, Serdang, Sumatera Utara. Belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan pria yang juga humas pengadilan negeri Medan tersebut tewas di dalam mobilnya. Dari video amatir warga ini terlihat pria yang diketahui bernama Jamaludin ini tewas dengan kondisi telentang di bangku belakang mobil pribadinya di perkebunan sawit ngelik warga di Dusun 2, Namo Bintang, Kabupaten Delhi, Serdang, Sumatera Utara. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung menghubungi petugas kepolisian Polsek Kuta Limbaru. Tak lama tim Inafis dari Poresta Besmedan langsung terjun ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Kondisi korban saat itu masih di dalam mobil Prado miliknya yang bernomor polisi BK77HD. Mobil tersebut terlihat rusak di bagian depan dengan airbag keluar usai mobil menabrak batang sawit. Jenasa korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Sementara kasus kematian hakim pengadilan Medan ini ditangani tim dari Poresta Besmedan. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, INews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.